Sektor jasa keuangan kemudian menjadi sangat terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Karena sektor jasa keuangan bisa dijadikan media. Media karena menyediakan transaksi atau transfer yang cepat dan efektif, terkait dengan tidak hanya penyediaan dana, tapi juga transfer uang, clearing, cek, dan lain sebagainya. Kemudian sektor jasa keuangan juga menjadi sarana untuk penyimpanan aset yang efektif, baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan lain sebagainya, seperti yang sudah kita kenal. Dan di dalam beberapa hal, sektor keuangan juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabah. Jadi ini sangat memungkinkan kemudian sektor keuangan menjadi media. Bagaimana otoritas jasa keuangan mendekati masalah ini? Landasan hukum yang kami pakai, karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, saya langsung saja disana disebutkan bahwa dalam aspek pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, kemudian OJK diminta untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai macam kegiatan di industri keuangan. Tidak hanya bank tadi saya sampaikan, tetapi pasar modal, asuransi, dan lain sebagainya. Secara khusus, kata-kata pengawasan terhadap aspek tata kelola dan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, juga secara spesifik diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang OJK tersebut. Artinya dengan mandat ini, kemudian OJK diminta melakukan pengawasan seperlunya, agar kemudian bisa dilakukan berbagai macam respon yang baik. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan upaya kita di dalam pencegahan korupsi dan pencucian uang, ini saya coba gabungkan saja, ada beberapa kegiatan dari dua area yang penting. Pertama sebagai implementasi dari program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, ada tiga kegiatan penting yang diamanatkan dalam bagian ini, yang pertama melakukan pengaturan, pengawasan, dan koordinasi, dan kemudian bagian yang kedua terkait dengan kewajiban untuk melakukan penguatan aspek governance di dalam pelaksanaan kegiatan berusaha. Baik, ya tentu saja berusaha di industri keuangan, baik perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya. Ada beberapa hal yang ingin saya singgung sedikit mengenai tujuan dari program anti pencucian uang itu. Pertama menghindari sektor keuangan digunakan sebagai sarana untuk mencuci uang, dan juga tentu saja dengan mendanaan terorisme, kemudian berperan aktif mendukung upaya pemerintah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, memberantas korupsi, kejahatan keuangan, dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain, keinginan untuk mengedepankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang baik, kita harapkan kita dapat meminimalkan tindakan penyalahgunaan menang oleh berbagai macam pihak di dalam perusahaan, apakah itu pemegang saham, pengurus, dan lain sebagainya, dan tentu saja juga meyakini compliance berbagai macam lembaga keuangan terhadap aturan-aturan yang berlaku. Dalam hal ini salah satunya kepada program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terhadap terorisme. Secara detil, bagian-bagian yang sudah dideskripsikan di dalam aturan yang sudah ada, saya ingin melihat bahwa kegiatan pengaturan pada umumnya terdiri dari kewajiban seluruh lembaga keuangan yang sudah ada di dalam program anti money laundering ini, kemudian juga melakukan prosedur tambahan untuk melihat secara lebih dekat politically exposed person, seyatunya orang yang memiliki peran politik yang besar, kemudian kewajiban screening bagi pegawai lembaga jasa keuangan, serta kewajiban-kewajiban lain yang terkait dengan pengaturan yang sudah dituangkan. Kemudian pengawasan dan penerapannya tentu saja selama ini dilakukan dengan dua cara, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung kami lakukan pemeriksaan langsung on the spot, sementara tidak langsung kami awasi melalui laporan-laporan yang diterima. Kemudian ada fungsi koordinasi yang terakhir, seperti yang bisa dilihat di layar, termasuk kerjasama otoritas jasa keuangan dengan PPATK dan instansi berkait lainnya termasuk juga dengan KPK dan kewajiban dari kerjasama berbagai macam lembaga keuangan dengan para penegak hukum dan otoritas. Bapak-Ibu sekalian, secara keseluruhan penerapan program anti-money laundering ini kemudian kita respon dengan berbagai macam serangkaian aturan. Di bidang perbankan, baik bank umum maupun bank yang kecil-kecil, ya BPR misalnya, bank pergreditan rakyat yang kecil-kecil itu, termasuk juga di pasar modal, dan juga ketentuan penerapan hal yang sama di industri keuangan bukan bank, termasuk di perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Jadi secara keseluruhan di sektor keuangan, respon peraturan yang diperlukan untuk menjawab concern yang terkait dengan anti-money laundering ini sudah kita tuangkan dan sudah kita implementasikan. Salah satu yang mendasari aspek ini adalah saya ingin menggarisbawahi pentingnya masing-masing lembaga keuangan mengenali nasabahnya, mengenali konsumennya. Itu yang kita kemudian kenal sebagai program Know Your Customer. Nah ini memerlukan effort yang tidak kecil. Mengenal nasabah itu bukan berarti cuma kenal namanya saja, tetapi kenal nama, kenal kegiatan usahanya, aktivitasnya, prospek usahanya tentu saja, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, di dalam beberapa hal, sesuai dengan aturan yang ada, malah dimungkinkan kita melakukan apa yang disebut due diligence. Due diligence yang bersifat sederhana, maupun due diligence yang agak kompleks sedikit. Nah ini semua dituangkan. Guideline-nya harus diterbitkan, agar kemudian seluruh lembaga keuangan di Indonesia bisa melakukannya dengan baik. Diperlukan edukasi. Nah ini yang saya kira menjadi lesson learned penting. Sebab setelah konsen ini berjalan beberapa tahun, masih saja banyak, kekurangan kapasitas dari lembaga keuangan itu untuk melakukan istilahnya investasi di bidang sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung terkait dengan keperluan ini. Jadi ini menjadi komitmen penting dan saya berharap pihak-pihak terkait terkait terutama dengan perlunya pengembangan kapasitas SDM, infrastruktur maupun organisasi di dalam upaya untuk memahami hal-hal serupa ini menurut saya perlu mendapat prioritas yang lebih tinggi lagi. Bapak-Ibu sekalian, ini berikutnya saya hanya sekedar contoh cakupan dari program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang kemudian kita tuangkan di dalam berbagai macam guide lain yang perlu dilakukan oleh lembaga perbankan sebagai upaya untuk membangun trust dan stabilitas industri keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu, ada beberapa pedoman termasuk kewajiban dari industri perbankan untuk membentuk apa yang disebut unit kerja khusus. terkait dengan anti pencucian uang ini. Dan sekali lagi, unit kerja ini kadang-kadang sudah terbentuk tapi kadang-kadang juga tidak didukung dengan SDM yang cukup juga. Jadi ini menurut saya perlu menjadi perhatian kita. termasuk tentu saja membangun database yang diperlukan. Bapak Ibu sekalian, berikutnya memang tidak terlalu banyak disinggung, tetapi ada kewajiban screening sebetulnya agar pegawai-pegawai dari lembaga keuangan juga istilahnya kita sebagai penyelenggara lembaga keuangan itu memahami terutama terhadap memantau transaksi keuangannya. Oleh karena itu ada istilah selain know your customer yang tadi saya sampaikan, ada juga istilahnya know your employee. Pahami juga pegawai-pegawai kita. Terutama dari kinerja-kinerja keuangannya. Selama ini pada tayangan berikutnya saya ingin menyampaikan angka. Jadi sejak tahun ini saja, sejak Januari 2015 sampai bulan Oktober 2015 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan istilahnya ini diatur oleh undang-undang. Jadi ini tidak ngarang kita memang undang-undangnya memerintahkan itu. Jadi sejak 10 bulan ini selama tahun 2015 saya kira sudah banyak laporan yang disampaikan oleh lembaga keuangan kepada PPATK sebagai implementasi dari undang-undang. Jadi ini mau tidak mau harus dilaporkan sesuai dengan definisi, guideline, dan lain sebagainya. Dan jumlahnya cukup banyak. Di perbankan saja ada 20 ribu lebih yang sudah dilaporkan misalnya. Dan termasuk juga di berbagai tempat lainnya di pasar modal, di perusahaan asuransi, dan berbagai macam lembaga pembiayaan. Ya tentu saja ini so far tidak mengganggu apa namanya kegiatan aktivitas di industri keuangan secara umum. malah kemudian di dalam beberapa hal mendorong kepercayaan yang lebih bagus yang muncul dari berbagai macam segmen nasabah misalnya terkait dengan implementasi ini. Karena keyakinan, karena keyakinan, karena sistem yang dibangun yang semata-mata tidak ingin istilahnya mencari orang yang apa istilahnya, tidak mencari kambing hitam begitu, tapi ini betul-betul di dalam rangka meyakini pembangunan kredibilitas industri keuangan nasional dan juga tentu saja sebagai bagian kita untuk mengimplementasikan pelaksanaan dari undang-undang ini. Bapak-Ibu sekalian, selain terkait dengan usaha pencucian uang tadi, saya menyinggung sedikit topik yang kedua ini terkait dengan penerapan prinsip-prinsip governance yang baik. ini prinsip umum ini sudah lama dikampanyekan dan disosialisasikan kita punya juga KNKG kebetulan Pak Ahmad Daniri ini menjadi ketuanya yang secara nasional kita pun concern terhadap terimplementasinya penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang baik dimana saja tidak hanya di industri keuangan tetapi yang terkait dengan di industri keuangan saya ingin sampaikan bahwa untuk menjamin pelaksanaan penerapannya diperlukan juga guidelines diperlukan bimbingan diperlukan pelatihan dan juga sekaligus edukasi saya kira kita sudah 20 tahun terakhir ini melakukan edukasi banyak terkait dengan bagaimana keinginan kita menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance ini ingin kita laksanakan ya Bapak Ibu sekalian masih banyak yang terkait dengan penerapan good corporate governance tapi karena waktu saya persingkat saja dengan berbagai macam upaya yang terkait dengan apa yang sudah kita lakukan terutama oleh penyelenggara lembaga negara atau instansi pemerintah saya ingin melaporkan apa yang sudah kami kembangkan di otoritas jasa keuangan secara singkat saja Bapak Ibu sekalian pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur yang ada di dalam suatu organisasi oleh karena itu saya menyimpulkan di dalam satu lembar saja tolong berikutnya satu lembar ini mudah-mudahan menggambarkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good corporate governance ini memerlukan istilahnya penjelasan-penjelasan tambahan kalau kita ingin meyakini penerapannya dan pedoman yang sudah dilengkapi tetapi saya kira kita masih memerlukan beberapa tools yang lain misalnya ini untuk cepatnya saja pedoman management risiko kita perlukan pedoman pengendalian kualitas juga kita perlukan pedoman pengendalian internal juga kita perlukan bahkan bila perlu kita bangun whistleblowing system di dalam organisasi dan kebetulan kami sudah memilikinya kemudian pedoman pengendalian gratifikasi pedoman pedoman tertib disiplin dan terkait dengan penyusunan kode etik kemudian pedoman yang kita sebut combined assurance dan juga pedoman terkait dengan internal audit ini infrastruktur pendukung untuk meyakini bahwa ketika kita menjalankan roda organisasi atau lembaga dengan pedoman-pedoman yang ada itu saya kira kemudian akan menjadi lebih jelas arah kebijakannya yang terakhir yang ingin saya sampaikan bapak ibu sekalian terkait dengan agenda tahun 2015 karena kami di OJK menetapkan tahun 2015 ditetapkan sebagai tahun penguatan integritas karena integritas ini menjadi penting ada beberapa hal yang kami sudah tuangkan atau kami sudah keluarkan pada tahun 2015 ini pertama adalah program pengendalian gratifikasi bekerjasama dengan KPK program ini sudah selesai kemudian fungsi anti-fraud di dalam organisasi ini juga sudah kita bangun kemudian yang ketiga kita bangun kita perbaiki malah yang kita sebut revitalisasi whistleblowing system dan yang keempat tentu saja semua ini tidak efektif kita lakukan tanpa terbentuknya kultur tumbuh kembangnya awareness yang kita sebut dengan penerapan nilai-nilai yang lebih kompatibel terhadap keperluan untuk mendukung implementasi ini saya kira ini yang bisa saya laporkan secara singkat upaya-upaya otoritas jasa keuangan dan sekaligus juga upaya-upaya otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang ditugasi untuk mengawasi industri keuangan secara keseluruhan lebih kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum